Intro Ribuan warga memenuhi aliran sungai Gintung di desa Jembangan Banjar, Jawa Tengah. Sepanjang 500 meter, warga berbagai usia berebut ikan di sungai memeriahkan tradisi grawak iwak. Acara ini terbuka untuk seluruh warga dengan disediakan 4 kuintal ikan berbagai jenis. Menariknya, grawak iwak ini digelar selama 3 jam harus dilakukan dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun. Grawak iwak adalah untuk melestarikan tradisi yang setiap tahun dilaksanakan di desa Jembangan, yaitu festival grawak iwak itu berketempatan di bulan surat. Ada berapa ikan yang ditebar dulu? Kalau untuk tahun 2020 ini panitnya hanya menebar 4 pinta lebih. Tradisi ini merupakan puncak dari peringatan satu muharam, serta sebagai bentuk pelestarian budaya lokal dan lingkungan khususnya aliran sungai Gintung. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, INews, melaporkan. Proses persalinan terpaksa dilakukan seorang ibu di dalam mobil ambulans di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Persalinan dilakukan karena kondisi darurat dibantu seorang bidan setelah sopir ambulans menepikan kendaraan. Jarak tempuh yang jauh serta kondisi jalan yang rusak parah membuat pasien tidak keburu sampai di rumah sakit. Peruntuk bayi perempuan berhasil dilahirkan dalam kondisi sehat. Bagaimana? Selamat atau bagaimana? Untuk sang ibu dan anak, selamat. Cuma bayinya sih sudah diperbolehkan pulang terupah mungkin ya. Untuk sang ibu dan anak, tadi saya bawa ke rumah sakit karena pendarahan. Ada pendarahan. Kalau misalkan tadi tidak ada pendarahan sih mungkin, nah kami bawa ke rumah sakit. Ibu bayi saat ini berada di rumah sakit di Tangerang, Banten, mendapatkan perawatan intensif. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, INews, melaporkan. Tim Densus 88 anti-teror menggerbek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. Tiga orang terduga teroris diamankan. Menurut warga, terduga pelaku teroris menghuni rumah tersebut sejak satu setengah tahun lalu. Warga Kota Batu, Jawa Timur dikejutkan dengan penggerbekan sebuah rumah. Tim Densus 88 anti-teror Polri menggerbek sebuah rumah di Jalan Hasanudin, Desa Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Tiga terduga teroris diamankan dari lokasi. Tim penjenak bom dan kinafis diterjunkan untuk melakukan penggeledahan. Sementara garis polisi dipasang berjarak 20 meter dari rumah terduga teroris. Sementara ini ada tiga orang yang diamankan. Jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan masyarakat. Pulauan aparat bersenjata lengkap juga berjaga di sekitar lokasi. Satu unit kendaraan taktis bahkan terparkir tak jauh dari lokasi. Tidak ada warga yang diperkenankan melintas di lokasi termasuk jurnalis dilarang mendekati lokasi. Hingga kini belum ada keterangan dari polisi siapa tiga terduga teroris yang diamankan. Dari kota Batu, Jawa Timur, Deni Irwan Syah Ainyus melaporkan. Pasca terbongkar kasus penganiayaan balita, Daycare Winson School di Depok Jawa Barat ditutup oleh polisi. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi sudah ada Gisela Nurrahma. Gisela, selamat siang. Apakah ada orang tua yang datang ke sana hari ini? Baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa sejauh ini. Dari pagi hingga siang kami tidak melihat adanya satupun orang tua balita yang mendatangi Daycare ini. Karena memang sepertinya Daycare ini diminta untuk ditutup terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Dan setelah adanya kasus ini, Daycare yang berada di persimpangan Jalan Putri Tunggal, Harja Mukti Depok. Ini kondisinya sepi, ditutup dan tidak tampak adanya aktivitas yang ada di dalam gedung Daycare. Namun informasi yang kami dapatkan dari penjaga Daycare ini, Pemirsa nantinya pada siang hari ini atau sore hari nanti pihak kepolisian akan mendatangi lokasi TKP Daycare ini untuk memberikan garis kuning polisi. Karena seperti yang Anda lihat di layar kaca, bahwa saat ini memang belum ada garis kuning polisi yang diberikan oleh pihak kepolisian. Dan pemirsa terkait dengan perkembangan kasus penganiayaan balita ini, polisi telah melakukan gelar perkara dan juga telah memeriksa 4 orang saksi. Ada pun pelaku yang merupakan perempuan, pemilik Daycare WSI ini sudah ditangkap, berinisial MI, sudah ditangkap di rumahnya di kediaman kawasan Depok, Jawa Barat pada malam tadi, pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan ada pun informasi terbaru yang kami dapatkan, ternyata ada lebih dari satu korban. Karena baru pagi tadi polisi menerima satu laporan lainnya dari orang tua Balita yang juga anaknya terekam CCTV sedang dianiaya oleh pelaku. Dan kemudian kini polisi masih terus menggali kronologi kejadian dari tersangka dan masih mendalami sebenarnya apa yang menjadi motif pelaku menganiaya korban. Sementara itu atas perbuatannya pelaku ini dijerat dengan pasal undang-undang pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 dengan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Demikian, Reza. Baik, kita masih akan menunggu informasi terkini dari Anda, Gisela. Selamat kembali bertugas. Terlilit utang judi online, seorang anak di Gunung Kidul, Yogyakarta membakar rumah orang tuanya. Pelaku kesal tidak diberi uang 2 juta oleh orang tuanya untuk membayar utang judi online. Kebakaran rumah ini terjadi di Desa Mertelu, Gedang Sari, Gunung Kidul mengejutkan warga di tengah malam. Api dengan cepat meludeskan rumah beserta isinya. Kebakaran berawal saat Suryanto anak pemilik rumah kesal dan mengamuk tak diberi uang 2 juta rupiah untuk membayar judi online. Pelaku yang sedang memasak emosi menendang tungku hingga mengeluarkan api yang menyambar ke dinding dapur dan dengan cepat membesar. Warga sekitar berupaya memadapkan api dengan alat seadanya. Pelaku telah diamankan mengaku hilaf dan meminta maaf. Insiden ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dan orang tua telah memaafkan perbuatan anaknya. Polisi pun mengimbah warga untuk tidak terlibat judi online dan melaporkan jika menemukan adanya judi online. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismayawi Bowo, INews melaporkan. Protes tempat usaha akan ditutup karena telat membayar pajak seorang pemilik resto di gerobokan Jawa Tengah mengamuk. Pemilik resto berdali sudah tiga bulan restonya sepi. Bahkan harus merubahkan karyawan. Yuli Juwanto, pemilik resto Babalu Krep di Jalan Tugwa di Pura Purwoda di Gerobokan Jawa Tengah memperlihatkan surat peringatan dari Dispenda Kapubatan Gerobokan. Yuli mengamuk karena surat peringatan yang diterimanya berisi ancaman penutupan resto jika tidak segera membayar pajak. Ia berdali telat membayar pajak karena sudah tiga bulan restonya sepi pengunjung. Bahkan dia harus merumahkan sejumlah karyawannya. Saya harus menyertakan bukti bil-bil penarikan pajak. Nah, sedangkan masyarakat kalau ditarik pajak resto, itu pada nggak mau. Nggak mau kenapa? Katanya saya mau beli makan, saya bukan mau bayar pajak. Itu yang sering saya dapatkan ketika saya jualan di sini. Akhirnya, kondisi resto saya semakin sepi. Karena apa? Pelanggan tidak mau ditarik pajak. Yuli menilai sepinya pengunjung resto akibat kenaikan PPN menjadi 11 persen yang harus dibayar oleh para pelanggan. Yuli meminta Dispenda bisa memberikan keringanan pajak kepada pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan seperti dirinya. Dari kerobokan Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, AI News, melaporkan. Ledakan tabung gas 12 kg memporak-porandakan sebuah rumah di Cengkareng, Jakarta Barat hingga nyaris roboh. Tiga orang pengundi rumah luka bakar terkena ledakan. Kerasnya ledakan juga membuat sejumlah rumah dekat lokasi rusak. Rumah milik Melisa di Jalan Kaliandra, Perumahan Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat hancur berantakan. Atap rumah jebol, beton kerangka rumah retak-retak mengakibatkan rumah hampir roboh. Sebuah mobil yang diparkir di depan rumah juga rusak. Seluruh kaca mobil pecah. Sementara sebuah sepeda motor di garasi tertimpa puing-puing rumah. Rumah milik Melisa ini hancur berantakan akibat ledakan gas kamis subuh. Tiga orang pengundi rumah mengalami luka-luka akibat ledakan. Kerasnya ledakan juga mengakibatkan sejumlah rumah tetangga Melisa rusak. Saya tidur tiba-tiba, buah langsung pada turun. Ini hanya apa yang saya lakukan itu. Saya buka, kan, semuanya di lampu kan. Saya buka pintu, tiba-tiba ada suara beri tolong, beri tolong. Saya lihat, wah, ternyata rumah depan. Pasca ledakan, tim penjinak bom Gegana Polri dan tim Inavis Polrestro Jakarta Barat melakukan olah TKP. Empat orang saksi telah dimintai keterangan. Menurut keterangan para saksi, ledakan terjadi saat pemilik rumah tengah memasak. Adanya kegiatan atau aktivitas di lokasi, di rumah, terkait masak-masak. Tiga korban pengundi rumah terdiri dari ibu, anak, dan seorang asisten rumah tangga mengalami luka bakar telah dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Dari Jakarta, Mirtaul Gani, I News, berlaporkan. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti, Rabu Pagi memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan. Hefearita diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Pemkot, Semarang. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti, Rabu Pagi memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan ini merupakan pemanggilan ataupun penjatualan ulang dari panggilan pertama pada selasa lalu karena rapat bersama DPRD Kota Semarang. Hefearita diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi di Pemkot, Semarang. Dari kasus ini, KPK telah menjerat empat orang sebagai tersangka. Dua di antaranya, Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti, dan suaminya, Alwit Basri, yang juga Ketua Komisi DPRD Jawa Timur. Pemeriksa Presiden Joko Widodo mengecam pembunuhan terhadap pimpinan Hamas, Ismail Hadieh. Pembunuhan Ismail Hadieh merupakan tindakan kekerasan yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah daulatan Iran. Saya kira semua, termasuk Indonesia, mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Pemirsa Partai Perindo telah menyelesaikan Musyawara Kerja Nasional tahun 2024 yang digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan sejumlah sikap politik termasuk memutuskan Angela Tano Sudupio sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo. Partai Perindo sukses melaksanakan Mukernas tahun 2024 yang digelar selama tiga hari di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan tiga putusan utama yang salah satunya menjadikan Angela Tano Sudibio sebagai Ketua Umum Partai Perindo menggantikan Hari Tano Sudibio. Bersama ini saya juga akan mengumumkan bagian daripada transformasi itu, yaitu saya akan menugaskan Mbak Angela Tano Sudibio untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Ya, mengenai tugas baru sebagai Ketua Umum Partai Perindo, beberapa hal yang akan kami lakukan segera. Pertama adalah tentunya membenahi organisasi, menguatkan organisasi sampai ke akar-akarnya. Dan yang kedua memenangkan pilkada karena ini sudah dekat. Dan yang ketiga adalah kita mau betul-betul engage dengan generasi muda dan masyarakat. Mengusung tema transformasi bangkit untuk Indonesia Sejahtera, Mukernas bertujuan untuk menguatkan partai hingga ke akar rumput dengan melibatkan kaum muda. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakih Satrio, Damarwi Caksono, INews, melaporkan. Makan siang kali ini kami ajakannya untuk menikmati lezatnya ayam gongso kemebul di Poyolali, Jawa Tengah. Disajikan di hot plate, tidak hanya lebih empuk, bumbunya juga lebih meresap. Berita kuliner ini akan sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas, tetap semangat dan sampai jumpa. Ayam gongso kemebul menjadi menu andalan rumah makan gongso di Desa Penggung, Kecamatan Ampel Boyolali, Jawa Tengah. Disebut kemebul atau keluar asap karena disajikan di atas hot plate atau loyang panas sehingga saat kuah dituangkan mengeluarkan asap beraroma sedap. Ayam gongso kemebul begitu nikmat karena diolah menggunakan bumbu dan rempah-rempah khas seperti bawang merah, bawang putih, lada, cabai, dan tomat. Disajikan di hot plate, tekstur daging pun lebih empuk dan bumbu lebih meresap, perpaduan rasa gurih, dan manis kecap. Kuahnya kan kalau gongso biasa kan enggak pakai kuah itu, kering kan? Kalau disini tadi ada kuah jadi lebih berasa aja bu. Unggurannya disini spesial ayam dan bebek olahan kayak gongso kemebul pakai hot plate gitu. Terima kasih telah menonton!